Mantan TKI asal Pacitan sukses mengembangkan tanaman sayur hidroponik hingga mampu merap omset menggiurkan setiap bulannya. Keberhasilan diberdikari tersebut membuatnya enggan kembali merantau ke luar negeri. Tanah pekarangan di samping rumah dimanfaatkan Sukatman, mantan TKI asal desa Banjarjo, Kecamatan Kebon Agung Pacitan dalam mengembangkan budidaya sayuran hidroponik. Pria 53 tahun ini menanam berbagai jenis sayuran, antara lain sawi, selada, kangkung hingga bawang merah. Sukatman mulai menggeluti usaha pertanian hidroponik ini sejak 2 tahun lalu saat pandemi COVID-19 melanda tanah air. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan warga beraktivitas di rumah yang menfaatkan untuk mencoba hal baru, yakni bertanam hidroponik. Cara bercocok tanam hidroponik didapatkannya dari menonton Youtube, serta belajar dari pengalaman teman yang lebih dulu berhasil merintis. Jadi setelah ada corona kan gak bisa merantau. Jadi karena kawan saya ada yang sudah berhasil di hidroponik, saya belajar dari dia dan dari Youtube, akhirnya saya berpikir di pacitan belum ada. Makanya itu saya berinspirasi untuk membuat sayuran ini, gak merantau lagi. Kini ia memiliki 6.500 media tanam hidroponik di rumahnya. Sejumlah pelanggan yang sengaja datang ke kebunnya, mengaku senang karena sayuran lebih fresh dan bebas dari pesticida. Ini lebih bersih ya. Yang kedua, sayurnya itu lebih keres gitu, terus lebih fresh. Rasanya juga lebih, ini masuknya gak pahit gitu. Kalau di pasaran kadang-kadang kan ada yang pahit. Terus ini gak ada apa ya, kayak lubang-lubang apa, bolong-bolong yang dimakan itu loh mas, dimakan ulet kayak gitu. Bersih lah. Dengan penghasilan antara 150 hingga 200 ribu rupiah per hari, Sukatman kini enggan untuk kembali merantau ke luar negeri. Ia lebih memilih menekuni usaha pertanian hidroponik di rumah bersama keluarganya. Dari Pacitan, Fajar Wiharjo, Metro TV